Sebuah truk trailer yang diketahui mengangkut puluhan pelajar langsung diberhentikan petugas kepolisian saat tengah melintas di ruas jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta, Pusat. Mereka yang kedapatan bersembunyi di dalam bak truk kemudian dipaksa turun oleh petugas. Dari hasil penggeledahan didapati sebuah bom Molotov yang diduga akan digunakan untuk mengacaukan aksi unjuk rasa menolak undang-undang cipta kerja di depan gedung DPR. Saya dari ini kuningan, habis buang tanah, nah saya jalan, jalan arah ke sini mau masuk tol. Dia pada tiduran di tengah jalan. Di dalam mana tadi? Tadi dalam mana tadi? Pada tiduran? Iya pada tiduran daripada kegeleng kami urusan lagi. Di bajak berarti tadi ya? Iya di bajak pada naik, tidur di tengah lho pak bayangin. Kalau mau berhenti? Iya, mau nggak mau saya berhenti. Gak ngancam nggak sama anak-anak ini tadi? Gak ngancam sih, cuma masuk pada naik. Terus ini mau kemana pak? Ketujuan ini pak? Nampang pak kemana? Saya harus cilegon. Bawa apaan? Bawa tanah. Siapa namanya pak? Saya Eki. Usai diperiksa, mereka kemudian digelandang petugas kepol dan Metro Jaya. Tengokotan Sultan TV dari Jakarta memberitakan. Terima kasih. Tengokotan Sultan TV dari Jakarta memberitakan. Tengokotan Sultan TV dari Jakarta memberitakan.